Halo co-friends, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka konsep penyelesaiannya menggunakan konsep pemuaian. Mengapa pemuaian zat cair dan gas lebih besar dibandingkan pemuaian zat padat? Hal ini karena susunan partikel, disini susunan partikel dari zat cair maupun gas, itu lebih renggang dibandingkan zat padat. Karena susunan zat padat, disini susunan partikel zat padat sangat rapat, seperti ini. Nah, karena susunan partikel zat cair dan gas lebih renggang daripada zat padat, sehingga partikel saat pemuaian disini, saat pemuaian, partikel zat cair maupun gas, lebih mudah bergerak. Dibandingkan zat padat, di mana partikel dari zat padat karena susunannya rapat, sulit bergerak. Hal ini yang mengakibatkan pemuaian zat cair, atau menyebabkan pemuaian zat cair atau gas, lebih besar daripada pemuaian zat padat. Ini adalah alasannya, karena susunan partikelnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.